Keunggulannya adalah ini bisa didorong, kemudian dilipat seperti ini. Yang ini juga sama, didorong ke belakang dan dilipat. Nah, ini sudah menjadi ayun yang di depan. Yang di belakang itu tinggal ada tuas, ditekan seperti ini. Seperti ini. Jadi keunggulan destroller ini adalah, dia bisa menjadi fungsi ayun seperti ini. Hai Mams, bersama saya William Handoko. Dan hari ini saya mau review dan unboxing Labiele Sonio. Labiele Sonio ini, ini sebenarnya saya nanti mencari baby stroller OneFoods, baby blitz. Tapi, karena belum ketemu yang pas modelnya, OneFoods atau baby blitz. Jadi saya sudah lihat yang modelnya hampir sama seperti OneFoods dan baby blitz. Nah, ini adalah Labiele Sonio. Kalau kita lihat di sini, dia itu berat. Kotornya 9,2 kg. Berat bersihnya 8 kg. Ada 4 warna. Ada warna kaki. Kaki itu apa ya? Kaki itu seperti krim-krim begitu. Kaki. Dan ada biru, merah, dan merah tua. Oke, kalau kita lihat dari kardusnya. Di sini tulis, tak, 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 balok balik. Terus ada haria mainan dan cup holder-nya. Bisa tiga posisi dan bisa menjadi rocker. Artinya rodanya bisa dilipat dan ia bisa berayun. Oke, apakah ini cukup worth it? Dan bagaimana video perakitannya? Sekarang saya buka ini seperti ini. Sekarang masih baru. Oke, kalau kita lihat isi dalamnya. Ini sudah berhadiah dengan alas blur tambahan warna merah ini. Ini ada pamper-nya. Sudah ada cup holder-nya. Ada dua cup holder-nya. Dan... Nah, ini adalah soldernya. Kalau kita lihat, ini bisa menjadi fungsi ayun. Nanti ketika solder ini sudah jadi rodanya, kemudian mau gunakan fungsi ayun, maka rodanya bisa dilipat. Dan dia bisa menjadi fungsi ayun seperti ini. Nah, ini biasanya menjadi rocker. Apa? Seperti baby boncher begitu. Untuk baby duduk sambil makan. Kalau kita lihat ini. Ini rodanya. Rodanya ini bukan plastik sepenuhnya. Karena ini masih cukup empuk. Bukan yang plastik keras begitu. Dan ini ada cup holder lagi. Dan ini yang tadi ditulis ada mainannya. Oke. Sekarang kita pasang dulu untuk roda depannya. Roda depannya tidak ada shock-nya. Roda depannya tidak ada shock-nya. Dan ini bisa untuk fungsi 390 derajat. Kalau kita lihat di sini. Ini bawahnya ini bisa dipasang roda. Kalau tidak, mau kita tinggal dorong begini dan dia diangkat. Nah, nanti ketika ada dia, dia tidak ada roda. Nah, dia maka bisa menjadi fungsi ayun seperti ini. Bisa menjadi rocker atau apa. Seperti baby boncher begitu. Sambil makan lagi. Sambil disuapin. Sambil duduk di sini. Nah, kalau mau pasang roda tinggal dibuka begini. Kemudian, ini adalah dua buah rodanya. Dan pada saat pemasangan, itu dia agak sedikit teribet karena ini harus dipasang dengan kailnya ini. Pasang seperti ini. Nah, ini setelah juga dipasang roda depan. Dan sekarang kita kunci sampingnya seperti ini. Dan yang ini juga dikunci seperti ini. Oke, sekarang tinggal pematangan roda belakangnya. Ini roda belakangnya dipasang seperti ini. Jadi ketika dia fungsi untuk membuat dia ayun, ini juga diangkat. Kalau nggak mau buat ayun, tinggal dibuk turun seperti ini. Pada saat pembelian, ada berhadiah dengan baut-baut ini. Pemasangannya adalah ini masukkan dulu yang warna hitam. Kemudian yang warna putih. dan warna putihnya masukkan lagi. Lalu ini ada penguncinya untuk dikunci. Oke, dan ini ada penutupnya. Tinggal ditutup. Oke, setelah perakitan rodanya, Sekarang kita dipasang dulu supaya rapi kelihatannya kanan-kirinya. Nah, sudah, untuk semua yang stangnya bolak-balik, itu pasti terlepas, terpisah kayak gini nih. Nah, jadi ini stangnya perlu dipasang dulu, dan ini tuas untuk pemindahan stangnya. Jadi kalau ini diangkat bersamaan, langsung pindah ke depan, seperti itu. Nah, ini juga ada kenopinya. Kenopinya sebelum dipasang, ininya tempat dudukannya harus dibuat tidur dulu, karena lubang pemasangannya ada di sini. Jadi ini dipasang, seperti ini. Oke, nah ini kenopinya sudah, sudah terpasang, dan ini diangkat. Kalau kita lihat dari sini ada besinya ini. Ini diangkat dulu, seperti ini. Lalu, tuasnya dipasang. Oke, nah ini stangnya sudah terpasang, kalau mau dia ini tinggal diangkat, seperti ini. Nah, dia sudah bisa buat kebalik. Kalau diangkat lagi, seperti ini. Dia sudah balik lagi. Oke, jika pemasangan yang lain, ini pemasangan untuk damper-nya. Dan ini pemasangan untuk alas trollernya. Alas troller tanpa-tahan. Serta ini untuk cup holder-nya di sini. Dan ini untuk mainannya. soler ini sudah terpasang semua. Ini untuk alas troller tambahan ini, harus dipasang, dan belnya dibuka dulu semua, baru lubangnya dipasang di dalam sini. Nah, alas troller tambahan ini, kalau yang kita dapat dari bawaannya, ini biasanya lubangnya lebih pas. Nah, seperti ini, sudah dari bawah, di atas juga ngikutin. Tapi kalau misalnya kita beli yang universal, itu biasanya lubangnya harus disesuaikan. Oke, tidak kita pasang dulu seperti ini. Kita review untuk troller ini terlebih dahulu. Pertama, kita lihat dari rodanya. Ini rodanya bisa berjalan 360 derajat, tetapi tidak bisa berjalan lurus saja. Memang fungsi berjalan lurus saja itu jarang digunakan, karena tidak ada orang yang mau gunakan troller ini. Jangan lurus saja begitu. Nah, keunggulannya adalah, ini bisa didorong, kemudian dilipat seperti ini. Yang ini juga sebat sama, didorong ke belakang dan dilipat. Nah, ini sudah menjadi ayun yang di depan. Yang di belakang, itu tinggal di, ada tuas, ditekan seperti ini. Seperti ini. Jadi, keungguran dari troller ini adalah, dia bisa menjadi fungsi ayun seperti ini. Jadi, kalau tidak mau beli monster tambahan lagi, pakai troller ini, langsung pakai, seka satu barang untuk semuanya. Jadi, bisa jadi roker, jadi bisa sambil berayun begini. Dan sudah ada, mainannya di depan ini. Oke, untuk mengembalikannya, juga sangat simpel. Ini tinggal diangkat seperti ini, dan, didorong ke depan. yang belakangnya juga sama. Ada, ada tuas, tinggal diangkat. Ada tuas di sini, tinggal diangkat. ini sudah selesai. Untuk rockernya. Yang lain, kita lihat dari atas ini, ini untuk fungsi duduk. Kalau fungsi tidur, tinggal diangkat seperti ini. Nah, ini fungsi tidur. Ini ada tuas kanan sini, tinggal diangkat bersamaan. Ini untuk fungsi duduk. Kalau diangkat lagi, ini untuk fungsi tidur. Oke, kalau kita lihat ke nopinya, siapa, lempernya. Ini sudah ada berhadiah mainan ini. Mainan seperti ini. Kalau kita ingin mengangkatnya, ini ada tuas di sebelah kanan kiri, diangkat seperti, di tekan seperti ini. Ada tuas di sini, di tekan dan, ya. Kita gendong bayinya masuk, kemudian dipasang lagi seperti ini. Oke. Sebelah kanan dan sebelah kiri pun sama. Yang sebelah kiri pun bisa dibuka seperti ini. Jadi artinya, kedua sisi bisa dibuka untuk membuka pemper ini. Kalau kita lihat lagi ke atasnya, ini kanopinya, ini, ini mungkin orang suka. Kalau kita tekan lagi ujungnya seperti ini, yang kanan dan kiri, maka dia hampir menutup semua. Hampir habis ini. Nah, ini yang banyak orang suruh saya review, modelnya seperti, one foos gitu. Nah, one foos juga ini, cuma one foos warnanya lebih, kalau saya lihat lebih best-sellernya, warna emas begitu. Ini juga ada warna emasnya, pilihannya kaki gitu, warnanya. Tapi yang saya ambil warna merah. Nah, ini dia menutup sampai hampir habis ini, seperti ini. ini mainnya kita angkat dulu. Ini menutup hampir habis ini. Nah, kalau kita buka lagi, ini ada kiri kebunnya, begitu besar di belakang, untuk melihat baby, apakah sudah bangun atau belum di sini. Kalau kita angkat begini, dia bisa membuka kembali, kalau kita lihat dia lipatnya, satu, dua, tiga, tanpa lagi kecil. Oke, kemudian kita lihat beltnya, kalau kita lihat beltnya, di sini dia ada lima penguncian, ini beltnya lima penguncian, dibuka seperti ini, dan dipasang seperti ini. Oke, dan lanjutannya adalah, kita lihat untuk kaki penyimpanannya, ini besar sekali. Ini muat untuk banyak barang, dan kanan kirinya sudah ada pelindung, sehingga kalau tanah barang, dia tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Dan juga kita lihat, untuk penguncian rodanya, ini kunci sebelah kanan seperti ini, berarti roda sebelah kanan tidak berjalan, dan kalau dipunci sebelah kiri, sebelah kiri pun tidak berjalan seperti ini. Dan untuk fungsi, ini untuk fungsi duduk, fungsi-fungsi tertidur, di sini ada tuas, nah untuk membuat fungsi tertidur ini, fungsi duduk, fungsi tertidur di sini ada tuas, tinggal ditekan seperti ini, nah dia sudah fungsi tertidur, seperti ini. Oke, dan di belakang ini ada lagi penyimpanan satu, serta ada tuas untuk kita, kalau mau mengunci, supaya misalnya kita tidak mau menggunakan ini, kunopi untuk fungsi-fungsi yang sampai depan begini, kita mau dia lebih sedikit, tidak menutup sampai habis, ini ada bali yang tinggal dimasukkan, seperti ini. Nah, ketika dimasukkan, maka dia tidak bisa menutup sampai habis, dia cuma sampai begini saja. Nah, biasa fungsi ini yang biasa, kalau fungsi menutup sampai habis itu, mungkin ketika baby-nya sedang tidur, tapi kalau fungsi ini mungkin biasa untuk jalan-jalan harian saja. Kalau untuk membukanya, tinggal dibuka lagi seperti ini. kalau kita lihat shoulder ini, maka kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita lihat untuk kelebihannya. Dia banyak sekali cup holder-nya. Ada satu, ada dua, ada tiga, plus ada mainan satu. Di sini, katang begini. Kalau kita lihat, cup holder-nya itu banyak sekali. Dan juga ada mainannya, hingga ini menjadi sebuah daya tarik untuk ibu-ibu yang mau beli satu paket, sekaligus menjadi roker. Dan juga kelebihanannya adalah dia dapat menjadi fungsi roker, seperti tadi saya tepaikan. Dan kalau kita lihat lagi, yang orang sebenarnya sangat inginkan adalah dia bisa tangannya berbalik. Nah, kalau kita lihat tangannya ini, ini berbahan kulit seperti ini. Dan rasanya enak sekali untuk dipegang. Ini berbahan kulit, warnanya coklat, bahannya kulit. Dan kalau kita angkat bersamaan seperti ini, kita angkat bersamaan seperti ini, nah, dia akan langsung berpindah ke bagian depan. Nah, ketika pindah ke bagian depan, maka dia sampai ada bunyi cetak, seperti ini. Dan, kalau mau pindahkan lain-balik, ini tinggal diangkat kanan kiri, dan dipindahkan ke sini. Oke, itu untuk kelebihannya. Kelebihan yang lain adalah, dia punya, pemper ini sudah bisa membuka sampai habis seperti ini. Jadi, tidak perlu kita buka dua-duanya. Dan untuk mengusinya juga gampang sekali, serta kalau kita lihat lagi, yang lain kelebihannya adalah, dia punya lagi penyimpanan cukup besar. Sehingga untuk ibu-ibu yang suka shopping, ini kalau beli stroller ini, bisa untuk rocker, bisa untuk shopping, bisa untuk menutup sampai ke lampunya, sampai ke depan, dan juga bisa untuk baby dari newborn, sampai berat kurang lebih 25 kg. Dan ini tentu menjadi kelebihan, karena dia bisa menutup sampai habis. Nah, ini harus ditawar maju, ini harus ditawar maju. Nah, ini hampir menutup habis. Paling cuma hanya ada celah sedikit sekali. Ini berapa senti paling celahnya. Nah, ini mungkin digunakan untuk baby ketika sedang tidur. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, dia masih bisa lihat baby itu, atau mau kita lihatnya dari depan seperti ini. Tapi kalau begini tentu babynya tidak kelihatan ya. Harus lihat begini. Tapi kalau dari belakang, masih kelihatan, karena ada kinge buunya untuk melihat si baby. Itu yang menjadi kelebihannya. Kalau kita lihat kelebihan yang lain yang saya suka adalah, warnanya sebenarnya kalau warnanya kaki, atau warnanya agak coklat begitu, itu lebih mewah, karena disesuaikan dengan warna stainless samplingnya ini, warna agak emas begitu, dan pegangannya sudah agak berwarna coklat seperti ini. Berwarna coklat seperti ini, sehingga semuanya terasa warna coklat lebih mewah begitu. Kalau kita lihat kekurangannya, kekurangan yang pertama adalah, kalau pernah lihat video saya di sini, itu ada cola air. Kalau kita lihat ini, ketika kita pindah begini, ketika kita balikkan, seperti ini. Nah, ini dia akan sedikit menyentuh nih, ke kenopinya. Lihat. Ini sedikit menyentuh. Jadi, kalau kita dorong begini, ini sedikit kena. Kalau yang baru-baru yang 2021, dia sudah agak jarak, kurang lebih 2-3 cm. Sehingga kita pindahkan, kita tidak perlu melihat apakah kena kenopi atau tidak. Itu yang kekurangan pertama. Kekurangan kedua adalah, merakit roller ini, untuk roda depan dan roda belakang, itu harus sedikit sabar, karena semuanya bersifat manual, tidak tinggal knock down, tinggal pasang, tetap tidak. Tapi harus dirakit dulu, terutama roda depan dan roda belakang. Sehingga ini tidak terlalu memudahkan orang ketika, perempuan terutama yang merakit roller ini. Dan, kekurangan yang lain adalah, roda ini tidak berbahan yang, berbahannya masih sedikit, kayaknya berkandungan plastiknya cukup banyak, sehingga, rasanya, kalau digunakan, untuk versi berat, atau yang kita bawa, misalnya ke warga kota, atau apa, roda ini berbahan, bukan berbahan seperti solar, yang bahannya sedikit ada plastik, atau berbahan karet begitu, ini masih bahan plastik begitu. Oke, dan kita lihat fungsi dia untuk pelipatan. Oke, dan untuk membuat roller ini terlipat, ini tinggal, ditekan tuasnya di sini, lalu dia akan, trollernya langsung terlipat seperti ini. Oke, dan ketika terlipat, dia akan seperti begini. memang tidak terlalu kecil, dan harus dilipat langsung rodanya, seperti ini. Nah, jadi, kurang lebih trollernya seperti ini. Untuk menggunakan motor metik, tentu, troller ini, bukan pilihan yang tepat, tapi kalau untuk membawa harian, menggunakan mobil, ya ini masih bisa digunakan. Tapi yang jelas, troller ini tidak untuk traveler, karena lipatannya begitu besar. Maka dia harus masuk ke dalam kabin pesawat. Oke, saya beli troller ini dengan harga Rp. 650 ribu. Kalau kita lihat, dia membuka kembali, tinggal didorong seperti ini. Dan, oke, ini sudah terbuka. Nah, di sini dia ada safety lock. Jadi, ini tinggal didorong ke depan seperti ini, dia mengunci, sehingga ketika kita lipat seperti ini, dia tidak akan bisa terlipat. Kenapa? Karena ada safety lock yang mengunci. Mungkin itu, troller dari saya untuk, Labiele Sonio ini. Mungkin untuk beberapa, beberapa orang yang suka DM-DM, untuk meminta, troller yang model-modelnya mirip, seperti ini. Penutupannya sampai, habis begini. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah pilihan. Jangan lupa like, share, komen, serta lanjut. Nyalakan lonceng notifikasinya, untuk informasi video upload dari saya, selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.